Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Boyd dan Cora yang lepas kendali sudah berhasil ditangani oleh Derek Tapi masalah lain muncul saat Dekelian meminta Derek untuk masuk ke dalam kelompoknya Hanya saja dia harus membunuh salah satu dari kelompoknya sendiri Bacon Hills pun kembali diteror oleh kasus pembunuhan akibat ritual persembahan yang dilakukan oleh seorang Derek Sebelum aku menceritakan episode kelima dan keenam, bagi yang suka dengan channelku jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Siang itu, tim lintas alam Bacon Hills High School sedang melakukan perjalanan ke sebuah tempat Isaac yang melihat wajah Boyd tampak tertekan sontak berkata Bahwa Boyd harus melupakan kejadian beberapa hari yang lalu Di sebelah Boyd, ada Ethan yang terlihat gelisah sembari mengecek ponselnya berkali-kali Berpindah ke belakang, ada Scott dan Stiles di sana Kondisi Scott tampak terlihat tidak baik Ternyata Scott memiliki luka di pinggangnya yang tak kunjung sembuh Scott bilang, luka itu dari seorang Alpha Jadi butuh waktu lama untuk sembuh Dengan wajah sedih, Scott berkata Bahwa dia tidak menyangka Derek sudah mati Sementara itu, Allison dan Lydia ternyata mengikuti beskolah mereka dari belakang Itu semua ide Allison, karena entah mengapa Dia merasa sangat khawatir dengan keadaan Scott Setelah kejadian beberapa hari yang lalu Jadi sebenarnya apa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu Maka scene pun masuk ke flashback Malam itu, Scott mendatangi penthouse milik keluarga Argent untuk bertanya Soal anak panah yang dia temukan saat malam Di mana mereka menangkap Boyd dan Cora di sekolah Scott yakin, itu milik keluarga Argent Karena si anak panah terbuat dari titanium tingkat militer Tapi Allison tetap tutup mulut Dan tidak mau jujur bahwa malam itu dia memang datang untuk membantu menangkap Boyd dan Cora Tapi tujuan Scott datang ke situ sebenarnya untuk memperingatkan Allison Bahwa cewek itu harus berhenti ikut campur dengan urusan dunia werewolf Bukannya tidak mempercayai kemampuan Allison Tapi Scott malah takut Allison celaka Karena setelah putus dengan Allison, Scott tidak bisa dengan leluasa melindungi cewek itu Sepulangnya, Scott malah bertemu dengan Dekelion di lift Tahu bahwa Dekelion tinggal di gedung yang sama dengan Argent Family Scott pun langsung ke markas Derek untuk memberitahunya Ternyata Derek sudah mengetahuinya Dan kini dia malah berencana untuk menyerang Dekelion Sebenarnya Scott tidak pernah setuju dengan ide Derek ataupun Peter Karena selalu berakhir dengan membunuh seseorang Tanpa sepengetahuan Derek dan yang lainnya Malam itu Scott berencana menemui Dekelion untuk membujuk si Alpha Isaac yang sudah tahu rencana tersebut tidak bisa membiarkan Scott pergi sendiri Maka pergilah keduanya ke sebuah mal terbengkalai Dekelion ternyata sudah tiba lebih dulu Tanpa sepengetahuan Scott, ternyata Derek ada di sana Bukan hanya Derek, Boyd dan Cora pun datang Tahu bahwa akan terjadi pertarungan Dekelion pun sudah mempersiapkan sekutunya sendiri Kali Anis Dan si kembar pun muncul Scott gak menyangka Rencananya untuk membujuk Dekelion baik-baik malah berubah menjadi pertarungan Mau tak mau, Scott harus ikut bertarung demi melindungi teman-temannya Tapi si kembar terlalu buas dan sulit untuk di kalahkan Tiba-tiba Dekelion berkata bahwa dia akan melepaskan semuanya Tapi Derek harus membunuh Boyd Karena Dekelion merasa Boyd lah yang paling terlemah di antara yang lain Kali pun mengancam Jika Derek tidak berani membunuh Boyd Maka Cora lah yang akan kali bunuh Di saat yang bersamaan Tiba-tiba saja muncul tembakan anak panah ke arah Alpha Pack Dan si pemanah tersebut sudah pasti Allison Melihat adanya kesempatan Scott langsung menyerang Anis Tapi Anis yang bertubuh besar cukup sulit untuk di kalahkan Sesaat, warna mata Scott tampak berwarna merah Seperti warna mata seorang Alpha Lalu tiba-tiba Derek menyerang Anis dari belakang Keduanya pun terlibat pertarungan yang cukup sengit Scott berusaha membantu dengan mencakar kaki Anis Tapi yang terjadi Anis malah kehilangan keseimbangan Dia limbung dan ikut menarik Derek Untuk jatuh bersama dengannya ke lantai dasar mall Keduanya pun berakhir dengan naas Kembali ke waktu sekarang Luka di pinggang Scott tidak kunjung sembuh Dan itu membuat style cemas Karena baru pertama kalinya hal tersebut terjadi Dan yang lebih buruk Saat itu sedang macet total Karena ada truk tergelincir di depan sana Nafas Boy tiba-tiba saja memburu Seperti sedang berusaha menahan amarah Sepertinya dia akan berbuat sesuatu pada Ethan Demi membalas kematian Derek Scott berusaha untuk melindungi semua orang Tapi dia bukan seorang Alpha Apa bisa Scott menghentikan niat Boy Yang ingin membalas kematian Derek Tiba-tiba saja dia teringat akan ucapan dokter Ethan Jangan coba hentikan mereka Tapi pimpinlah mereka Maka pada saat itu Scott langsung menghampiri Boy Jika Boy berencana untuk membunuh Ethan Scott tidak akan membiarkannya Menyelesaikan masalah tidak harus dengan membunuh seseorang Awalnya Boy tidak peduli Tapi saat melihat luka di pinggang Scott Boy pun terdiam Sekembalinya Stiles berkata bahwa Ethan sejak tadi terus mengecek ponselnya Dia seperti menunggu sesuatu Seperti pesan atau sinyal Karena terlalu penasaran Stiles akhirnya mengirim pesan pada Danny yang duduk di sebelah Ethan Menyuruh cowok itu untuk mencari tahu alasan Ethan terus memeriksa ponselnya Awalnya Danny gak mau Tapi karena Stiles merecokinya dengan pesan teks Akhirnya Danny bertanya pada Ethan Tak lama kemudian masuk pesan dari Danny yang mengatakan Bahwa kerabatnya Ethan sedang sakit dan mungkin akan mati malam ini Scott langsung menduga bahwa kerabat yang dimaksud adalah Anis Beralih ke pet shop Dr. Deaton Ada Alpha Pack di sana bersama dengan Dr. Marine yang ternyata adalah adik dari Dr. Deaton Dr. Marine memohon agar si kakak mau mengobati Anis yang sedang sekarat Sejak jatuh bersama dengan Derek Anis pun tidak kunjung sembuh Awalnya Dr. Deaton tidak mau membantu Tapi Dr. Marine berkata Bahwa jika Anis mati Anggota Alpha Pack yang lain pasti akan membalas dendam pada Scott dan teman-temannya Mau tak mau Dr. Deaton mencoba mengobati Anis Di saat Anis berangsur sembuh Dekelian malah datang dan langsung menghancurkan wajah Anis hingga mati Melihatnya yang membuat Dr. Deaton sangat kebingungan Ternyata di luar pet shop ada Peter dan Cora yang sedang mengintai dari luar Mereka sendiri sedang berusaha mencari jasad Derek yang tiba-tiba saja menghilang setelah pertarungan itu Keduanya sontak bersembunyi saat melihat Kali dan Aiden keluar Kali berteriak frustasi setelah tahu Anis sudah mati Kembali ke bus Kemacetan tersebut membuat mereka semua kelelahan Terutama Scott yang lukanya semakin memburuk Stiles berusaha memujuk si pelatih agar mau berhenti sebentar di restoran Tapi si pelatih itu malah menyuruh Stiles untuk diam Dr. Deaton pun sangat sulit dihubungi di saat Scott membutuhkan bantuannya Mau tak mau Stiles akhirnya menghubungi Allison dan Lydia Yang tepat berada di belakang mereka Ternyata dari awal Stiles sudah tahu bahwa kedua cewek itu mengekor di belakang bus mereka menggunakan mobil pribadi Stiles langsung memberitahu bahwa Scott butuh pertolongan Karena lukanya tidak kunjung sembuh dan semakin memburuk Bus harus berhenti untuk bisa menyelamatkan Scott Ada rest area di depan sana Mereka bisa meletakkan Scott di tempat itu untuk menolongnya Masalahnya Stiles sudah mencoba dan si pelatih malah bertingkah menyebalkan Si pelatih malah terus meniup fluidnya untuk menghentikan Stiles bicara Untungnya ada Jared, teman sekolahnya yang selalu muntah saat perjalanan jauh Stiles kembali mendapatkan ide Didekatinya Jared, lalu dia tersenyum sangat lebar di depan cowok itu Hingga akhirnya Mau tak mau, si pelatih akhirnya menghentikan bus di rest area Scott berhasil dikeluarkan dari bus dan dibawa ke toilet pria Allison tampak terkejut saat melihat luka di pinggang Scott yang semakin memburuk Bahkan darahnya berubah warna menjadi hitam Lydia menduga bahwa sepertinya itu terjadi karena efek psikologi Scott seperti menderita somatoformik Yaitu sakit fisik disebabkan pikiran Stiles akhirnya paham bahwa Scott tidak kunjung sembuh Karena terlalu stres akan kematian Derek Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah menjahit luka Scott Untuk membantu proses penyembuhannya Maka yang mengambil tugas tersebut adalah Allison Sementara Stiles dan Lydia mencoba mengulur waktu agar bus tidak meninggalkan mereka Allison meminta Scott untuk tetap tersadar Selama dia berusaha memasukkan benang ke jarum Tapi rasa panik malah membuatnya semakin lama Di saat hampir menangis, tiba-tiba bayangan Victoria muncul Si ibu menyuruh Allison untuk tenang dan mengambil nafas panjang Ketika Allison mengikuti ucapan si ibu Dia pun berhasil melakukannya Dengan segera Allison mulai menjahit luka pada tubuh Scott Setelah selesai, Allison tampak panik saat menyadari bahwa Scott tidak bernafas Tapi saat Allison berteriak memanggil namanya, Scott pun tersadar Luka pada tubuh Scott sudah terjahit semua Dan itu membuat keadaan Scott membaik Allison pun langsung membawa Scott ke dalam bus Tapi masalahnya, kini Isaac sedang menghajar Ethan dengan brutal Si pelatih mencoba melerainya Tapi Isaac tidak peduli Ketika Scott yang berteriak, Isaac pun menghentikan pukulannya Singkat cerita, perjalanan pun kembali dilakukan Allison dan Lydia memutuskan ikut ke dalam bus Karena mobil mereka kehabisan bensin Allison yang mengambil tempat di sebelah Scott berkata Bahwa kematian Derek bukanlah salah Scott Berpindah ke Miss Jennifer, dia tampak terkejut Karena tiba-tiba saja, Derek muncul dalam keadaan sekarat Di sebuah motel Glen Capri tahun 1977 Ada seorang pemburu yang terluka di kakinya Dia memutuskan untuk menginap di hotel tersebut Dan menempati kamar nomor 217 Ternyata si pemburu tidak hanya terluka pada kakinya Dia juga terkena gigitan werewolf Tidak ingin berubah menjadi werewolf Maka si pemburu menembak dirinya sendiri hingga mati Diketahui bahwa nama si pemburu tersebut adalah Alexander Arjen Kembali ke masa kini, si pelatih memutuskan untuk menginap Karena hari sudah malam Dan motel Glen Capri lah yang paling terdekat Dengan kamar kosong terbanyak Di saat yang lain sudah masuk ke dalam motel Lydia tetap diam di tempatnya Lydia merasa gak suka dengan motel itu Entah apa alasannya Walaupun mereka cuma menginap semalam Tapi banyak hal bisa terjadi dalam semalam Beralih ke Stiles Dia ternyata sudah mencurigai beberapa orang Yang kemungkinan adalah drag Yang pertama adalah Mr. Harris Karena guru kimia itu hilang begitu saja hingga saat ini Lalu Cora Dia muncul begitu saja setelah 9 tahun Derek mengira dia sudah mati Lalu Dr. Deaton Walaupun pria itu menjelaskan banyak hal soal drag kepadanya Tapi itu tidak membuat Stiles lengah Karena siapapun bisa menjadi penjahatnya Dan terakhir Stiles menduga bahwa kemungkinan drag itu adalah Lydia Mengingat cewek itu dulu pernah dikendalikan oleh Peter Beralih ke Allison Dia sedang menghubungi Chris untuk memberi kabar Bahwa dia menginap di Hotel Glen Capri Nama motel tersebut ternyata terdengar tidak asing bagi Chris Sementara itu Stiles turun untuk membeli sesuatu di mesin cemilan Ternyata ada Boyd di sana Dia terlihat sangat aneh Saat cemilannya gak mau keluar Boyd malah menghancurkan kacanya begitu saja Tanpa berbicara sedikit pun Boyd mengambil cemilannya lalu pergi meninggalkan Stiles Kembali ke Allison Dia tampak terkejut Saat melihat Scott ada di kamarnya Scott pun tampak aneh Wajahnya flat tanpa ekspresi Dan hal itu membuat Allison ketakutan Tiba-tiba Scott seperti tersadar Dengan wajah bingung Scott pun meninggalkan kamar Allison Sementara itu Lydia sedang menghampiri pemilik motel Untuk protes karena handuknya berbau nikotin Lydia tampak terkejut Saat melihat sepemilik motel menderita kanker pangkal tenggorokan Karena dulunya mungkin sering merokok Tiba-tiba perhatian Lydia teralih pada angka yang digantung di dinding Si pemilik pun menjelaskan Bahwa ada sesuatu di motel itu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat Motel Glen Capri adalah motel nomor satu di California Dalam hal keburukan Karena sejak dibuka Banyak terjadi kasus bunuh diri di dalam motel tersebut Sudah 198 orang tewas Dan itu terus bertambah hingga saat ini Pada saat itu Lydia pun langsung kembali ke kamar untuk memberitahu Allison Tiba-tiba Lydia mendengar suara dua orang sedang bercakap di kamar sebelah Dua orang itu seperti sedang memutuskan Siapa yang mau mati lebih dulu Tak lama kemudian Muncul suara tembakan Masalahnya hanya Lydia yang bisa mendengarnya Lydia sontak menghampiri kamar sebelah Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana Kamar nomor 216 itu kosong karena sedang direnovasi Pada saat itu Lydia kembali ke kamar dan memutuskan untuk meninggalkan motel itu Tapi Allison berasumsi Bahwa mereka semua mati karena bunuh diri Bukannya dibunuh Sejauh ini Allison merasa tidak ada yang salah pada motel itu Tapi Lydia tetap yakin Mereka merenovasi kamar 216 itu Karena dulu pernah terjadi pertumpahan darah akibat pasangan yang saling bunuh diri Beralih ke Derek Miss Jennifer sedang berusaha membawanya ke markas Sama seperti Scott, darah pada luka di tubuh Derek tampak menghitam Miss Jennifer bingung harus melakukan apa Karena dia tidak mengerti cara mengobati luka seperti itu Apalagi Derek tidak memiliki perban atau perlengkapan medis lainnya Pada akhirnya, Derek pun tak sadarkan diri Kembali ke Boyd Kini dia sedang mengambil batu es dari mesin es Samar-samar Boyd mendengar sebuah suara dari dalam tumpukan es Saat Boyd mengeceknya Dia melihat adiknya yang bernama Alicia tengah tertimbun di dalam es tersebut Boyd sangat terkejut melihatnya Karena Alicia sebenarnya sudah mati Karena dulu pernah menjadi korban penculikan Sementara itu Isaac kini tengah tertidur Dia terbangun saat mendengar suara si ayah memanggil namanya Mister Leahy dengan nada mengancam menyuruh Isaac untuk masuk ke dalam peti besi Dan tiba-tiba saja, pada saat itu Isaac sudah berada di dalam peti tersebut Isaac pun berteriak ketakutan Akhirnya Lydia memutuskan untuk kembali bertemu dengan sepemilik motel Dia tampak heran Karena angka 198 di dinding kini sudah berubah menjadi 201 Lydia langsung menduga Mungkin sebentar lagi akan terjadi tiga kasus bunuh diri di motel itu Beralih ke Scott Melissa tiba-tiba menghubunginya untuk memberitahu Bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya Saat Scott menengok keluar jendela Si ibu sedang dalam ancaman Dekelian Dekelian bilang bahwa kini Scott adalah seorang alpha Setelah kematian Derek Dan tujuan Dekelian saat ini adalah menarik Scott ke dalam kelompoknya Jika Scott menolak, Dekelian akan membunuh Melissa Tiba-tiba terdengar suara Stiles yang berhasil menyadarkan Scott dari halusinasinya Berpindah ke Aiden Dia pun mengalami halusinasi seperti yang lainnya Dia merasa ada sesuatu di dalam perutnya Seperti kepala manusia yang sedang berusaha keluar Kembali ke Stiles Kini dia sedang bersama dengan Lydia dan Allison Lydia mencoba menjelaskan soal kejadian bunuh diri di motel tersebut Stiles pun menimpali Bahwa dia melihat Scott dan Boyd bertingkat tidak wajar Lydia menduga bahwa para werewolf sepertinya terpengaruh oleh energi buruk di motel tersebut Jika mereka tidak segera mencari tahu solusinya Para werewolf itu pasti akan mati Stiles malah menduga Bahwa halusinasi para werewolf bukan karena energi buruk dari motel Tapi mungkin karena mereka akan dijadikan tumbal selanjutnya oleh derak Stiles tiba-tiba mengambil alkitab yang Lydia temukan di laci motel Di dalam alkitab itu terdapat beberapa lembaran artikel dari koran yang berisi berita kematian para korban bunuh diri Ketiganya langsung beralih ke kamar sebelah untuk kembali mengecek Tapi pintu kamar 216 itu seketika terkunci Tiba-tiba Lydia mendengar suara seperti gergaji listrik dari dalam kamar tersebut Tapi kali ini Allison dan Stiles pun mendengarnya Ketiganya otomatis mendobrak pintu tersebut Dan mendapati Ethan tengah memegang mesin pemotong Tahu bahwa Ethan akan memotong perutnya sendiri Stiles sontak mencegahnya Tidak menyerah Ethan malah mengeluarkan cakarnya untuk merobek perutnya Stiles dan Allison kembali mencegahnya Hingga Ethan menyenggol mesin pemanas ruangan Dan seketika tersadar dari halusinasinya Kembali ke derak Kini dia sudah tersadar Walaupun lukanya masih belum sembuh Miss Jennifer pun meminta maaf Karena dia tidak bisa mengobati derak Tapi derak berkata Bahwa dia tidak butuh diobati Lukanya akan sembuh seiring berjalannya waktu Tiba-tiba derak menyuruh Miss Jennifer Untuk pergi meninggalkannya Karena siapapun yang berada dekat dengannya Orang itu pasti akan terluka Tapi Miss Jennifer menolak untuk pergi Dan malah berkata bahwa dia tahu rasanya terluka Guru itu pun dengan berani mencium derak Sama seperti pengalaman Scott Sebuah ciuman ternyata mampu menetralkan energi negatif Bahkan ciuman dari Miss Jennifer Mampu menyembuhkan luka derak Setelah berhasil menyadarkan Ethan Kini mereka berusaha mencari Boyd Isaac dan tentunya Scott Sementara Allison sedang ke kamar Scott Tiba-tiba Lydia mendengar suara kucuran air keran Dari lubang got yang kering Ternyata kucuran air yang Lydia dengar Berasal dari bathtub di kamar mandi Boyd dan Isaac Kini Boyd tengah menenggelamkan dirinya sendiri Di dalam bathtub Dan menahan tubuhnya dengan peti berangkas yang besar dan berat Pada saat itu Stals dan Lydia langsung datang Untuk menolong Boyd Tapi peti berangkas tersebut sangatlah berat Stals ingat Ethan tersadar dari halusinasinya Karena tubuhnya menyenggol mesin pemanas Maka saat itu juga Stals pergi ke beskolah Untuk mengambil kembang api Yang bisa menyala di dalam air Sembari menunggu Stals Lydia menemukan Isaac yang sedang bersembunyi Di dalam kolong tempat tidur Sekembalinya Stals langsung menyalakan si kembang api Dan mengarahkannya ke wajah Boyd Sontak pada saat itu Boyd tersadar Tidak cukup sampai di situ Kini Stals menyodorkan si kembang api ke arah Isaac Kini tinggal Scott Sayangnya Allison pun gagal menemukan di mana Scott berada Kembang api masih tersisa satu Mereka pun pergi ke bus untuk mengambilnya Tapi ketiganya Sontak terdiam saat melihat Scott tengah memegang si kembang api yang sudah terbakar Dan mereka bisa mencium bau bensin yang Scott siram ke seluruh tubuhnya Scott berkata bahwa sudah tidak ada harapan Kematian Derek adalah kesalahannya Tiap kali Scott berusaha untuk menyelesaikan masalah Yang terjadi keadaan malah semakin memburuk Dan banyak orang yang terbunuh Stals mencoba menyadarkan Scott Bahwa semua itu hanya halusinasinya saja Tapi rasa depresi Scott semakin menjadi-jadi Sambil meneteskan air mata Stals perlahan maju mendekati Scott Scott adalah sahabat terbaiknya Dalam kondisi apapun Stals selalu butuh Scott Bahkan Stals sudah menganggap Scott seperti saudaranya sendiri Jika Scott tetap ingin mati Maka Stals pun harus ikut mati bersama dengan Scott Dengan sangat hati-hati Stals mencoba mengambil kembang api di tangan Scott Dan langsung melemparnya sejauh mungkin Tapi ternyata tidak cukup jauh Dan malah menggelinding ke arah genangan bensin Lydia yang melihatnya Sontak mendorong Scott dan Stals menjauh dari genangan Kembang api meledak bagaikan bom Dan Lydia bisa melihat ada bayangan seseorang Di dalam api tersebut Yaitu bayangan derak Singkat cerita Esok paginya si pelatih tampak terkejut Melihat Scott, Stals, Allison, Lydia, Isaac, dan Boyd Tengah tertidur di dalam bus Tiba-tiba Ethan menghampiri Scott dan Stals Untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya semalam Sebagai gantinya Ethan memberitahu bahwa sebenarnya Derek masih hidup Tapi masalahnya Anis tidak berhasil selamat Itu artinya Satu dari dua hal akan terjadi Pilih Derek akan bergabung dengan Alpha Pack Dan membunuh salah satu dari kelompoknya Atau Derek akan mati di tangan Kali dan yang lainnya Saat si pelatih kembali masuk ke dalam bus Tiba-tiba Lydia mengambil peluit milik si pelatih Lydia mencoba meniupnya dengan sebelah tangan menahan lubang peluit Ternyata ada bubuk wolf bean di dalam peluit si pelatih Jadi setiap kali si pelatih meniup peluit tersebut di dalam bus Scott, Isaac, Boyd, dan Ethan Mereka semua tanpa sadar menghirup dan teracuni bubuk wolf bean tersebut Begitulah cara darak mempengaruhi pikiran para warwolf itu Maka tanpa banyak berpikir Stals pun langsung mengambil si peluit dan membuangnya lewat jendela bus Mereka pun pergi meninggalkan motel tersebut Di tempat lain, Chris datang menjenguk seseorang Ternyata Gerard masih hidup Walaupun kondisinya tampak mengenaskan Tanpa menunggu lama, Chris mulai membahas pamannya yang bernama Alexander Arjen Si pemburu yang mati di motel Glen Capri tahun 1977 Alexander mati karena berusaha mencegah dirinya berubah menjadi warwolf Satu pertanyaan Chris Siapa yang menggigit si paman? Dengan wajah menyebalkan, Gerard menjawab Bahwa dikelianlah yang menggigit Alexander Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya